Dengan konsep yang seperti ini, ya terus Deddy liat kok satu luar tiga, kayaknya nganggep remeh banget, nganggep enteng gitu kan. Ya sudah Deddy terima, lebih ke arah harga diri aja sih. Bukan dendam ya? Ya dendam dalam artian, dendam statement picky aja gitu ya. Kok Deddy yang diajak gitu kan, kenapa bukan yang lain gitu kok. Deddy yang ditantangin gitu lah, untuk yang kedua kali yaudahlah, Deddy ambil lah. Apa yang mau disampaikan Deddy buat seorang Vicky Prasetyo? Ya seorang Vicky, jangan sombong lah gitu kan, jangan sombong artinya jangan menganggap remeh juga. Ini satu lawan tiga gitu. Deddy lawan-lawan Vicky satu, one by one, satu lawan satu, tanpa rasman sama Lord Tumanga juga. Deddy masih berani gitu. Ya ini kan satu kesombongan ya. Mangga Kak Premi Deddy, Lord Tumanga dan Rasman gitu. Itu aja sih, jangan sombong lah. Karena di atas panggung kita nggak tahu gitu ya. Fisik boleh, kadang-kadang mental down juga di atas panggung. Jadi ya sudah kita lihat aja tadi tanggal 19, doain aja semoga pertandingannya bisa dimenangkan oleh Deddy, Bang Rasman, dan Lord Tumanga. Tadi sempat ada fisik? Iya, kesel aja gitu, kesel aja gitu. Deddy yang pertama itu dia nantangin, apa, nantangin Deddy Tinju, maksud Deddy nggak, apa, Deddy nggak ladenin, dan Deddy nggak speak apa-apa pun di, maksudnya itu Deddy udah nggak mau, nggak mau inilah gitu. Terus sekarang nantangin lagi, jadi kesel gitu kan, jadi kesel. Tadi momennya ada tuh ya, pas ketemu langsung, refleks atau emang udah? Ya refleks aja, kesel, kesel aja, refleks aja gitu, maksudnya udah kenapa Deddy, yang lain aja bisa gitu kan, yang lain kan bisa gitu, ngajak, apa, Tinju dia kenapa Deddy lagi gitu kan, kesel lah gitu kan. Orang lagi fokus, mau lagi fokus sama Mayang, fokus sama Deddy juga kan, jadi ya agak kesel aja gitu. Nah itu kekeselan Deddy maksudnya, udahlah, udah tahu yang kemarin yang pertama dia ngajak Tinju Deddy kan Deddy nggak ladenin, harusnya dia udah tahu gitu, oh Deddy pasti nggak mau nih gitu, Pak Duny nggak mau, eh ngajak lagi gitu. Ya sebagai laki-laki kan, ya ditantang seperti itu, ya harga diri lah, yaudah sekarang lah, mau lah gitu. Reaksi Mayang gimana? Begitu tahu Deddy ini naik ring Tinju? Oh, reaksi Mayang? Mengizinkan? Melarang, apanya ya. Atau Deddy sendiri? Melarang, melarang, janganlah Deddy gitu, ngapain sih, Tinju-Tinju kan, apa yang, ya Mayang harusnya, harusnya Deddy nggak usah ngeladenin, dia juga tahu kan, waktu yang pertama itu Vicky nantangin itu, udah nggak, yang sekarang udah nggak usah diladenin lagi, ya Deddy sih bilang, ya doain aja deh Mayang gitu, Deddy ambillah tantangannya Vicky gitu kan, karena ini masalah harga diri gitu kan, Deddy sih bagi laki-laki ditantang lagi dua kali, jadi Mayang sebenarnya nggak ngijinin gitu, takut juga dia, Sampai sekarang juga sebenarnya belum-belum ngijinin, masih setengah-setengah gitu, udah ini Deddy kesini aja, dia nggak mau kesini, karena dia nggak support gitu, ya tapi nanti cobalah Deddy ngomong lagi sama Mayang, dia nggak ngijinin sebenarnya gitu, nanti pada kalau misalnya akhirnya dia nggak ngijinin, Deddy tetep maju, biar gimana pun, Deddy udah ada tangan, ya Vicky jual, Deddy beli. Kalau masalah Mayang nanti pelan-pelan Deddy jelaskan lah, kasih pengertian, mudah-mudahan di tanggal 19, Deddy dateng ya, nah itu jadi motivasi Deddy juga kan, dia sedih juga kan, aku nggak punya siapa-siapa lagi, Deddy kalau ada apa-apa gimana gitu, nanti kalau Deddy terjadi apa-apa, enggak Deddy jelasin ya, kalau Deddy lihat dari prosedurnya sih aman, karena Deddy kan sebelum mengambil keputusan juga kan harus melihat dulu dari sisi safety-nya, kalau aku sih tetep ya, janganlah Ded, fokus sama aku aja, nanti kalau Deddy ada apa-apa gimana, aku nggak punya siapa-siapa lagi gitu, udah nggak punya ada mama gitu, Kak Eca juga udah nggak ada gitu, aku cuman berharap sama masa depan aku, cuman sama Deddy aja loh gitu, Deddy ini bener-bener beresiko loh gitu, ya insya Allah lah nggak apa-apa, doa aja gitu. Tapi sempat memundur, karena kan memikirkan Mayang juga nih harus. Iya dilema juga sih, dilema, tapi udah di sini kan ya malu juga lah kalau di sini, terus tiba-tiba mundur, harga diri juga, ntar Vicky ngomong lagi yang nggak-nggak di media sosial kan, tambah panas lagi Deddy, bukan Deddy giniin lagi, ntar bener-beneran jadi di tes kontan itu bisa pukul-pukulan gitu kan, kesel aja gitu, aduh kenapa harus Deddy gitu kan, ditantang-tantang gitu, kayaknya doa gitu aja sih, Mayang nanti mudah-mudahan ya doain aja lah supaya Mayang bisa ngejirin Deddy. Oke? Oke, thank you Deddy. Oke, thank you. Tangan-tangan, siap.